Nah, ngomong-ngomong soal skincare nih Gimana sih sebetulnya kita nih sebagai perempuan Itu bisa ngatur skincare supaya budgetnya itu tidak membuat gaji kita cepet abis Coba disini ada gak sih yang demi beli skincare atau beli makeup Sampai mengurah semua isi gajian dan juga tabungannya Ya coba ngaku Nah, berhubung ternyata banyak juga nih yang nanya sama aku Berita sebenarnya gimana sih caranya supaya terlihat katanya nih awet muda Terima kasih loh kita jadi happy gitu kan ya Nah, dan juga gimana supaya kantongnya juga tetap awet gitu kan Jadi gak cuman muka aja nih yang perlu pake anti-aging Tetapi dompet kita juga jangan sampe keriput ya Alias gak ada isinya gitu kan, kempot gitu jangan Hai, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di ZFinance TV Pertama-tama terima kasih banyak ya Untuk semuanya yang udah kasih komentar positif Udah like, comment, subscribe dan juga share semua tips-tips dari kita Bikin kita tambah semangat lagi nih untuk mau sharing Jadi kepikiran hari ini mau sharing apa ya? Prita sebelum sharing mau coba liat isi pasnya dong Kita penasaran Ih, emang mau tau banget Uuuuuh Hmm, oke deh Pastinya ada laptop Terus, ya pasti handphone ya Kuping semua gini ya, sembar sadar nih kayaknya Oke, dan aku tuh orangnya selalu pake pouch-pouch gitu ya Jadi aku tuh biar rapi, selalu gak suka banget kalo berantakan gitu ya Jadi, emang agak banyak banget nih isinya nih Oh iya, ini juga ada skincare ya Karena kan skincare itu penting sekali gitu ya Di Indonesia kan kita perlu banget untuk pake UV protection Dan juga pastinya beberapa strik untuk mengelabui usia Supaya awet muda gitu ya Nah, ngomong-ngomong soal skincare nih Gimana sih sebetulnya kita nih sebagai perempuan Itu bisa ngatur skincare supaya budgetnya itu tidak membuat gaji kita cepet abis Coba disini ada gak sih yang demi beli skincare atau beli makeup Sampai mengurah semua isi gajian dan juga tabungannya Ya coba ngaku Nah, berhugung ternyata banyak juga nih yang nanya sama aku Berita sebenernya gimana sih caranya supaya terlihat katanya nih awet muda Terima kasih loh aku jadi happy gitu kan ya Nah, dan juga gimana supaya kantongnya juga tetap awet gitu kan Jadi gak cuma muka aja nih yang perlu pake anti-aging Tetapi dompet kita juga jangan sampai keriput ya Alias gak ada isinya gitu kan Jadi, aku punya tipsnya Tips yang pertama pada saat kita mau menyusun budgeting untuk skincare Kita harus tau dulu kebutuhan kita tuh apa saja Seperti aku misalnya aku tuh bagi dua Ada yang daily skincare seperti untuk beli UV protection Kemudian seperti untuk beli bedak gitu ya Dan pastinya ini nih rahasia aku adalah brightening youth glow Penasaran kan? Gimana sih caranya? Ya ini Nah ini adalah daily Ini semua harus aku budgeting setiap bulannya Jadi setiap bulan pasti aku akan beli hal-hal seperti ini Dari gaji aku peroleh Sedangkan untuk perawatan lainnya Misalnya mau facial, kemudian mungkin kita mau manicure, pedicure Dan kesukaan kita yang lainnya bisa treatment di salon Itu kita budgeting terpisah Jadi bukan setiap bulan Tetapi kita lihat setiap tahunnya kira-kira kita perlu untuk apa saja Nah tips yang kedua kita harus tau dulu nih Sumber pemasukan kita untuk mendanai semua budgeting tersebut Kan aku tadi udah bilang budgetingnya tuh dibagi dua Yang satu adalah budgeting untuk yang perihal bulanan Daily skincare, daily makeup Sedangkan yang satunya lagi adalah budgeting untuk treatment Misalnya ke salon, kemudian facial, ataupun juga perawatan wajah Termasuk juga eyelash treatment dan semuanya Itu dibedain Untuk yang daily, yang setiap bulan kita ambil dari gaji Biasanya aku akan ambil masuk dari post living Kenapa? Karena itu sifatnya kebutuhan kita Seperti untuk sinar UV gitu ya itu kan penting banget Jadi kita jangan sampai merasa bahwa Oh hari ini aku maunya beli lipstick aja deh Aku jadi gak beli untuk proteksi UV Jadi itu sesuatu yang sifatnya penting dan sifatnya butuh Harus kita utamakan dan adanya di post living Post living ini mungkin kita ambil sekitar 10% Untuk kebutuhan skincare yang kita perlukan setiap bulannya Sedangkan untuk yang kesukaan-kesukaan tadi itu Ya misalnya lagi pengen beli lipstick Lagi pengen beli apa ya Misalnya pengen beli blush on gitu ya Itu kita ambil dari post playing Nah dari post playing ini biasanya aku allocate Kalau lagi pengen banget beli skincare Itu bisa sampai setengah dari budget post playing aku setiap bulan Nah kalau untuk treatment yang agak mahal gitu misalnya Itu biasanya aku nabung dulu Jadi aku nabung dulu Terus aku kumpulin uangnya Karena kan mungkin treatmentnya hanya perlu setahun 2 kali gitu ya Jadi abis ditabung Terus nanti pada saat aku mau treatment Aku udah punya uangnya baru deh Nah satu hal Aku tidak pernah berhutang untuk membeli skincare Ataupun juga treatment ini penting banget ya Jangan santai Kita udah cantik banget Udah anti aging semuanya Tetapi di belakang kita masih rentetan Cicilannya itu masih banyak banget ya Jadi itu it's a big no no Nah gimana sih supaya kita Tetap bisa mengatur keuangan kita Tetap bisa punya budget skincare Tetapi kita juga bisa punya banyak investasi Dan juga perencanaan keuangan yang lainnya Tips nomor 1 Aku punya financial hacks Yaitu kita mix match Jadi misalnya nih Merek favorit kita adalah A Kemudian kita rasanya harus beli semua dari mereka Jangan seperti itu Jadi kita bikin mix and match Coba kita atur deh Karena pasti kita tuh bisa memilih brand-brand skincare Dan juga makeup dari mulai Yang kelompoknya itu ekonomis Kemudian yang mid brand Dan juga yang high end Jadi kita bisa mix match disitu Misalnya kalo kayak aku Untuk UV protection Aku sih gak masalah Pake brand dari supermarket Ataupun juga dari pharmacist gitu ya Tapi kalo untuk bedak Misalnya aku prefer Ada brand tertentu Karena aku udah cocok banget Ini tuh hal-hal seperti itu Yang bisa kita mix match Nah hal kedua Financial hacks Untuk budgeting skincare kita Adalah Kita bisa menggunakan Loyalty program Jadi Loyalty program ini Misalnya Kita kumpulin points Kemudian nanti kita bisa Redeem pointsnya Kemudian kita juga bisa Memanfaatkan Berbagai Promo-promo Menarik gitu ya Tetapi jangan sampai Kita sampai tergoda beli Hanya karena ada promo Jadi bedain Kita memang mau beli Lalu kita cari Mana yang lagi promo Bukan gara-gara promo Terus kita Jadi stock Oke Nah yang terakhir Financial hacks aku Untuk teman-teman Dalam budgeting skincare Adalah Sebisa mungkin Kita Coba dulu Jadi Gini Banyak banget nih aku temuin Kita udah Karena ngeliat influencer Misalnya Oh dia kok cantik banget ya Bisa pakai itu Terus kita juga jadi Kepengen banget beli Padahal mungkin Pada saat kita beli Satu botol Eh gak tau kita gak cocok Beruntusan lah Semuanya ini itu Nah itu jangan sampai Kalau bisa nih kita coba dulu Misalnya dengan minta sample Atau juga bisa share jar Jadi misalnya Satu botol Kemudian sharing ini Sama lima teman Kita coba dulu gitu ya Atau mungkin Kita bisa juga Mission empty Jadi kan suka liat ya Beauty influencer bilang Coba kita abisin dulu Skincare Baru kita beli yang lain Bukan kita sampai punya Skincare Banyak banget Kayak gitu ya Nah itu adalah 3 financial hacks Yang menurut aku Bisa kalian terapin Kalau kalian tetep Kepingin punya budget Untuk skincare Dan juga treatment Tapi tidak mengganggu Keuangan kita Karena ini penting banget Supaya kita bisa punya Keuangan yang Seimbang Nah Jadi kan sebenernya Bisa kan Kita punya kulit yang terawat Kita bisa beli Skincare favorit Dan juga makeup favorit Tetapi Keuangan kita Tetap lancar Nah pesan dari aku Satu Gimana supaya kita Tidak kebablasan Kalau sampai nih Misalnya ada produk baru Atau influencer Dan bilang Eh ini bagus banget loh Jangan sampai kalap Oke Jadi kita pastikan Memang pada saat Kita mau beli skincare itu Kita sudah budgeting Di awal Jadi Yang namanya Punya Apa ya Pengendalian diri Itu Kayaknya penting banget kan Untuk kita Termasuk juga dalam budgeting Skincare Yang kedua Gak usah khawatir Tentang Fear of missing out Biarin ajalah Temen-temen kita Semuanya Pake lipstick yang itu Ya kalau emang kita Belum punya uangnya Jangan beli dulu ya Kalau saran dari aku Mendingan Ikut bareng sama temennya Terus bilang Eh pinjem dong sedikit Biar gue bisa kece Kayak kamu Gitu kan Jadi dia yang juga happy Gitu kan Terus kita juga bisa Pake deh Itu si lipstick yang baru Jadi sebenernya banyak banget caranya Oke Nah kalau kamu Kepingin lebih banyak lagi Dapet tips-tips seperti ini Atau misalnya Kamu udah mulai kalap Nah kamu harus banget nih Makanya Subscribe Di channel Zep Finance TV Supaya Kita nih di Zep Finance Bisa bantu Kalian semua Untuk Tetap Lancar keuangannya Dan tidak mudah tergoda Jadi jangan lupa Untuk terus follow Youtube Zep Finance TV Like Comment Subscribe Dan juga share Dan kasih komentar-komentar kamu Supaya kita semakin semangat Untuk bisa bikin tips-tips berikutnya Oke thank you Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh